Tahapan Pilkada Kota Serang telah masuk pada tahap kampanye. 15 Februari 2018 merupakan hari pertama dimulainya tahapan kampanye untuk masing-masing pasangan calon di Pilkada Kota Serang 2018. Sesuai peraturan KPU tentang dana kampanye, setiap pasangan calon wajib melaporkan dana awal kampanye kepada KPU Kota Serang melalui rekening masing-masing pasangan calon. Berdasarkan laporan awal dana kampanye, pasangan calon nomor urut 1, Fera Nurlayla Nurhasan, paling tinggi dengan biaya 100 juta rupiah. Biaya tersebut bersumber dari pasangan calon, sedangkan sumbangan parpol dan pihak lain 0 rupiah. Pasangan Fera Nurhasan diusung oleh 8 parpol dengan 33 kursi. Untuk pasangan calon nomor urut 2 dari jalur perseorangan, melaporkan dana awal kampanye sebesar 1 juta rupiah yang berasal dari pasangan calon. Untuk pasangan calon nomor urut 3, Syafhudin Subadri Usuludin, melaporkan dana awal kampanye sebesar 76 juta rupiah. Dana tersebut berasal dari pasangan calon sebesar 1 juta rupiah, sedangkan 75 juta sisanya disumbang oleh pihak lain perseorangan. Badan ataupun lembaga paling banyak 750 juta. Nah terus kapan Pak, Mas Makhindal, ngelaporin akhir keseluruhan dana kampanye? Ya, nanti ada tahapannya. Ya, sebelum selesai tahapan ini, tahapan sebelum hari penggunaan suara, nanti sudah melaporkan. Karena itu kan nanti harus diaudit oleh kamp. Oleh apa? Kantor anggotasi publik. Seluruh dana kampanye yang masuk dan keluar yang digunakan pasangan calon untuk kampanye, nantinya akan diaudit oleh kantor anggotasi publik. Beni Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk CTV Network.